Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Sena Studio Channel yang membahas desain rumah impian, minimalis dan modern Terima kasih buat kalian yang udah support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share desain-desain yang ada di channel Sena Studio Semoga channel ini bisa menghibur dan menginspirasi kalian dalam menentukan desain rumah yang diimpikan Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa berlangganan dengan cara klik tombol subscribe di bawah Di video ini kembali saya akan membahas desain rumah minimalis modern Dengan ukuran 9x10 meter, di atas lahan 9x16 meter, atau sekitar 1,5 are Dengan memaksimalkan lahan yang kecil, kita bisa membangun sebuah rumah yang sederhana, namun nyaman untuk ditempati Untuk dengan rumahnya sendiri, saya buatkan seperti berikut Dan untuk spesifikasi desain rumah kali ini, memiliki area karpot, taman, ruang tamu, kolam ikan, ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur, ruang makan, musola, area kerja, toilet, area laundry, dan juga cuci jemur Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita simak bersama ulasan dan review dari desain rumah kali ini Pertama, pada bagian depan rumah, terlihat bahwa desain dari rumah ini sangat sederhana dan simple Bagian luar rumah terdapat dua area, yaitu taman dan juga karpot Dan untuk area karpot, bisa menampung hingga dua buah mobil Terima kasih telah menonton! Masuk ke dalam rumah, kita langsung berhadapan dengan ruang tamu dan juga kolam ikan Pada ruang tamu, tersedia beberapa buah kursi dan juga coffee table yang mampu memuat banyak tamu Sedangkan pada area kolam, memiliki ukuran 3x4 meter yang dibuat sebagai hiasan dan pemandangan di bagian ruang tamu Terima kasih telah menonton! Masuk ke dalam rumah, terdapat sopa panjang, meja, bufet, dan televisi sebagai media hiburan keluarga Ruang keluarga yang berukuran 3x3 meter ini mampu menampung lebih dari lima orang anggota keluarga Di samping ruang keluarga, terdapat area makan yang didesain sederhana Bisa menampung hingga enam orang keluarga pada saat menjamu makanan bersama Ruang keluarga dan ruang makan disatukan agar penghuni bisa melakukan aktivitas bersama pada satu area Masuk pada kamar tidur pertama, berukuran 3x3 meter Diisi dengan bed queen size dan juga lemari pakaian yang juga sekaligus sebagai meja rias Untuk dekorasinya, kamar ini dilengkapi dengan lukisan dan juga lampu tidur Menuju area dapur, memiliki ukuran 3x2 meter, didesain minimalis dan diisi dengan kitchen set yang mampu menampung barang-barang atau peralatan masak-memasak Dan juga dipasang exhaust fan agar asap masakan langsung tersedot ke luar rumah Terima kasih telah menonton! Pada area kamar mandi dibagi menjadi dua bagian Yaitu area mandi dan buang air yang dibatasi oleh dinding kaca Kita ke area laundry dan cuci jemur berukuran 6x2 meter Cukup untuk mencuci dan menjemur pakaian Pada area laundry sendiri, muat untuk menampung hingga dua mesin cuci sekaligus Dan juga tersedia rak penyimpanan peralatan laundry dan keranjang pakaian kotor Sekarang kita menuju ke lantai dua dari rumah ini Yaitu terdapat tiga area Ruang kerja, kamar tidur berdua dan juga musolah Untuk area musolah dibuat minimalis dan sederhana Berukuran 2x4 meter Bisa dipakai sholat berjamaah hingga 4 orang Terima kasih telah menonton! Di area ruang kerja tersedia satu buah meja komputer Laci penyimpanan barang, kursi dan juga papan tulis Ruang kerja berada pada lantai dua Agar tidak ramai pada saat dipakai untuk bekerja Dan juga terdapat jendela besar Agar pada saat bekerja juga bisa melihat pemandangan di luar rumah Kita masuk ke bagian terakhir dari desain rumah kali ini Yaitu kamar kedua Yang didesain mirip dengan kamar tidur pertama Hanya terdapat bed queen size Dan juga lemari penyimpanan pakaian sekaligus meja rias Dan untuk dekorasinya Dipajak sebuah lukisan dan juga lampu tidur Terima kasih telah menonton! Buat kalian yang ingin request desain rumah seperti ini Kalian bisa tuliskan detail rumahnya di kolom komentar di bawah Siapa tahu request kalian yang akan saya pilih untuk desain rumah selanjutnya Sampai disini video kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian dalam memilih dan memiliki rumah impian Klik lagi jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share ke teman-teman kalian Dan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh